Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarmu anak-anak hari ini? Bapak Arab selalu diberikan kesehatan ya Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi Tentunya kamu sudah siap ya Ayo kita simak materinya bersama-sama Materi kali ini adalah pembelajaran 2 Untuk Mampel PJUK kelas 5 sekolah dasar Permainan Ronders Apakah kamu sudah tahu apa itu permainan Ronders? Perlu kamu ketahui permainan Ronders ini berasal dari negara Inggris Ronders adalah permainan bola kecil dengan teknik dasar yang hampir sama dengan permainan Ronders Yang pertama yaitu gerak dasar bermain Ronders Yang kedua gerak dasar menangkap bola Untuk poin pembahasan yang ketiga yaitu gerak memukul bola Dan yang terakhir adalah lapangan Ronders Kita mulai dari pembahasan yang pertama Yang pertama adalah melempar bola Ada tiga cara dalam melempar bola Yang pertama yaitu melempar bola melambung Coba lihat dan tatakan cara melakukannya Terima kasih telah menonton! Itu tadi anak-anak cara melempar bola melambung Untuk cara melempar yang kedua yaitu melempar bola bawah atau menggelinding Coba kita simak bagaimana caranya Gerakan melempar yang kedua yaitu melempar bola menyusur tanah atau menggelinding Cara melakukannya Pegang bola dengan tangan kanan dan tarik ke belakang bawah Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang Posisi badan menggungkuk Lempar bola lurus jauh ke depan menyusuri lantai Lakukan gerakan ini berpasangan dengan temanmu Setelah memperhatikan cara melempar bola bawah atau menggelinding Sekarang adalah yang ketiga cara melempar bola mendatar Gerakan melempar yang ketiga yaitu melempar bola mendatar Cara melakukannya Pegang bola dengan tangan kanan dan tarik ke samping badan Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang Lempar bola lurus jauh ke depan mendatar Diikuti langkah kaki kanan ke depan Lakukan gerakan ini berpasangan dengan temanmu Itu tadi anak-anak cara melempar bola Sekarang kita lanjutkan untuk poin bahasanya yang kedua yaitu Menangkap bola Sama ada tiga cara untuk menangkap bola Yang pertama yaitu menangkap bola lambung dengan dua tangan Coba kamu lihat caranya ya Menangkap bola yang pertama yaitu menangkap bola lambung Cara melakukannya Berdiri tegak dan perhatikan arah datangnya bola Rapatkan jari-jari kedua tangan Sehingga membentuk kantung Arahkan kantung tangan ke arah datangnya bola Tarik bola ke samping bawah Diikuti kaki kanan melangkah ke belakang Untuk cara menangkap bola yang kedua Yaitu menangkap bola memantul dengan berpasangan Kamu bisa melakukan dengan teman kalian Menangkap bola yang kedua yaitu menangkap bola memantul Latihan menangkap bola memantul dapat dilakukan dengan berpasangan Cara melakukannya Cara melakukannya Berdiri berpasangan dengan temanmu yang melempar bola Perhatikan arah datangnya bola Arahkan kantung tangan ke arah datangnya bola yang memantul Setelah bola ditangkap Menangkap tarik bola ke samping badan Kaki bergerak melangkah menyambut datangnya bola Cara menangkap bola yang terakhir yaitu menangkap bola bawah atau menggelinding Apakah kamu sudah tahu cara mempraktikannya? Gerakan selanjutnya Menangkap bola menyusur tanah atau menggelinding Cara melakukannya Bungkukan badan dan kedua kaki dibuka selebar bahu Kedua tangan membentuk cekungan mendilur ke bawah Menyambut datangnya bola Langkahkan kaki kanan ke belakang saat menerima bola Setelah bola tertangkap Tarik kedua tangan ke samping atas Kemudian tadi adalah tiga cara untuk menangkap bola Untuk poin bahasan yang ketiga yaitu memukul bola Ada tiga cara juga cara memukul bola Yang pertama anak-anak Yaitu pukulan dari atas Bagaimana cara melakukannya? Cara memukul yang pertama yaitu pukulan dari atas Cara melakukannya Berdiri kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang Pegang pemukul dengan tangan kanan Tarik pemukul ke samping kanan bahu Dengan posisi pemukul berdiri Tangan kiri lurus ke depan Sebagai tanda permintaan tingginya lemparan bola Pukul bola ke arah lapangan kasti dengan keras Supaya bola jauh melambung Letakkan pemukul di lantai sebelum lari menuju ke tempat menggap Untuk cara memukul yang kedua yaitu pukulan mendatar Lihatlah cara melakukan pukulan mendatar Ini dipraktekan oleh teman kamu Cara memukul yang kedua yaitu pukulan mendatar Cara melakukannya Berdiri kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang Pegang pemukul dengan tangan kanan Tarik pemukul ke samping sejajar bahu Tangan kiri lurus ke depan Sebagai tanda permintaan tingginya lemparan bola Pukul bola ke arah lapangan kasti dengan keras Supaya bola jauh meluncur Letakkan pemukul di lantai sebelum lari menuju tempat hinggap Untuk pukulan yang terakhir yaitu pukulan dari bawah Apakah kamu sudah tahu cara memperhatikannya Jika belum coba semak video berikut ini Cara memukul yang ketiga atau yang terakhir yaitu pukulan dari bawah Cara melakukannya Berdiri kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang Pegang pemukul dengan tangan kanan Tarik pemukul ke samping kanan bawah Tangan kiri lurus ke depan Sebagai tanda permintaan tingginya lemparan bola Setelah bola datang Pukul bola ke depan atas dengan keras Supaya bola melambung jauh Letakkan pemukul di lantai sebelum lari menuju ke tempat hinggap Mari kita lanjutkan untuk poin bahasan selanjutnya Yaitu lapangan dan peraturan permainan rondes Bentuknya sebelum permainan rondes Kamu harus tahu peraturan dan lapangannya Bentuk dari lapangan permainan rondes ini unik karena anak ya Jadi bentuknya berupa segi lima Ini adalah gambarnya bisa kamu amati dulu Apakah kamu sudah tahu anak-anak cara bermain rondes? Kalau belum tahu Ayo kita simak bersama-sama bagaimana peraturan bermainnya Peraturan permainan rondes yang pertama yaitu Dimainkan oleh 2 regu Setiap regu terdiri dari 12 pemain inti Dan 6 pemain cadangan Peraturan yang kedua yaitu bermainan ini dimulai dengan cara diundi Satu regu yang menang menjadi regu pemukul Dan lawannya regu yang kalah menjadi regu penjaga Untuk peraturan yang ketiga Yaitu semua anggota pemukul masuk ke ruang bebas Kecuali yang sedang bermain Yang keempat Anggota pemukul maju satu persatu sesuai dengan urutannya Selanjutnya setiap anggota pemukul memiliki 3 kali kesempatan Untuk memukul bola 6 setelah berhasil memukul Pemain berlari ke tempat hinggap nomor 1 2, 3, 4, dan 5 secara berurutan Untuk peraturan yang ketujuh anak-anak Setiap base atau tempat hinggap Hanya boleh dihinggapi oleh 1 orang pemain dan 1 orang penjaga Sedangkan untuk cara mengalahkan lawan Yaitu dengan menentukan bola ketubuh pemain Sebelum sampai ke tempat hinggap Atau dengan menginjakkan kaki pada base yang dituju pelari Sambil membawa bola Baik anak-anak Demikian tadi pembelajaran kita hari ini Bapak harap kalian dapat menerima materi dengan sebaik-baiknya Sampai jumpa pada materi selanjutnya Dan jangan lupa terus belajar Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati